Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Di ajang Gias 2023 Mitsubishi telah menghadirkan Mobil Mitsubishi EK-XEV Dan ada kabar gembira Terkait mobil ini Karena memberin Agus Gumiwang Kartasasmita Telah membocorkan di depan awak media Bahwa EK-XEV Siap diproduksi di Indonesia Wah, ini sangat luar biasa ya Karena jika benar diproduksi di Indonesia Maka harganya akan murah Dan akan dapat menjadi Saingan berat bagi Wuling R.E.V Namun tentu, mobil ini Memiliki kualitas yang lebih baik Gak percaya, oke Buat yang belum tahu Mengenai detail desain Fitur Spesifikasi lengkap Dan harga Mengenai mobil ini Yang mau tahu jawabannya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal desain eksteriornya ya Mitsubishi EK-XEV Merupakan Kendaraan listrik Yang masuk ke dalam kelas EK-X Series Mobil mungil ini Memiliki tampilan Ala SUV Tampang bagian depan Menggunakan desain Dynamic Seal Yang mengingatkan langsung Dengan Mitsubishi Expander Desain Dynamic Seal ini Menjadi ciri khas Mitsubishi Global Yang dimana terlihat Dari dua garis melengkung Berwarna krum Di bagian depan Serta penempatan lampu utama Di bagian bumper Benar-benar mirip ya Dengan Mitsubishi Expander Hanya saja ukurannya Lebih kecil Bentuk EK-XEV Mirip dengan K-Car pada umumnya Dengan lampu stop lamp Vertikal Pada buritannya Dengan gaya Seperti mobil SUV Mobil ini juga hadir Dengan warna-warna Two-tone baru Yaitu Miss Glooper Dan Copper Metallic Yang membuat tampilan Mobil ini Menjadi bersih Serta Menekankan Karakternya Sebagai mobil EV Atau Electric Vehicle Lalu Bagaimana dengan dimensinya Dilansir Dari keterangan resmi Mitsubishi 10 September 2022 Kendaraan ini Memiliki dimensi panjang 3.395 Lebar 1.475 Dan tinggi 1.650 mm Ubahan Yang dilakukan Pada bagian luar Tidak banyak Karena Mitsubishi fokus Mengembangkan fitur Yang bisa membuat Perjalanan Jadi lebih nyaman Oke berikutnya Masuk ke bagian interior Di dalam kabin Penumpang Akan disapa Dengan Desain dashboard Yang modern Pada dashboard Terdapat layar infotainment Full digital Berukuran besar Dan pengaturan AC digital Kabin mobil ini Cukup lega Dapat menampung Empat orang dewasa Hal ini dikarenakan Bentuk mobil yang Boksi Dengan mengoptimalkan Tata letak sistem EV Yang baru dikembangkan EKX EV Menawarkan kabin Yang luas Dan nyaman Sama seperti Model bensin Yang terdahulunya Mobil ini juga Dapat memberikan Stabilitas kemudi Yang tinggi Dan kenyamanan Berkendara yang lebih Dikarenakan Pusat gravitasi Yang rendah Yang terletak Di depan belakang mobil Agar dapat memberikan Distribusi berat Yang sesuai Khususus pengemudi Joknya Sudah memakai Teknologi Elektrik Dan disembatkan Penyujuk kabin belakang lengkap Dengan penjernih udara Oke berikutnya Bicara soal fitur Mitsubishi Memasangkan Kaca spion tengah Versi digital Di mobil ini Yang juga Bisa menampilkan gambar Dari kamera 360 derajat Dan Rem tangan manual Diganti Menjadi elektrik Serta dibekali Dengan fitur auto hold Mitsubishi AKX EV Ini juga Dibekali Dengan fitur canggih My Pilot Ini adalah kendaraan Mitsubishi pertama Yang menggunakan Sistem mendukung parkir Mi Pilot Untuk dapat membantu Kelancaran parkir Sistem secara otomatis Mendeteksi Kemungkinan posisi parkir Dan dapat menangani Parkir mundur Parkir maju Atau parkir paralel Mitsubishi AKX EV Juga dilengkapi Dengan teknologi Bantuan pengemudi Satu jalur Mi Pilot 10 Untuk jalan raya Yaitu tersedia Adaptive Cruise Control Dan Land Keep Assist Yang berfungsi Mengurangi beban pengemudi Dengan menjaga jarak aman Dari kendaraan di depan Dan tetap berada Di dekat pusat lajur Tersedia juga Mitsubishi Connect Pada mobil ini Untuk mendukung pengalaman berkendara Yang aman dan nyaman Selain SOS Emergency Assistant Sistem ini juga mendukung Pengalaman berkendara Dengan fitur-fitur yang nyaman Seperti Vehicle Status Report Yang memungkinkan pengguna Untuk memeriksa Level baterai drive Yang tersisa Dan status pintu Ada juga Remote Climate Control Yang memungkinkan pengguna Menyalakan AC Dari jarak jauh Dan ada Remote Charge Yang memberitahu pengemudi Saat pengisian selesai Juga ada Car Finder Yang dapat menemukan Tempat kendaraan di parkiran Berikutnya Bicara soal performa Iya Karena masuk ke dalam kategori K-Car Jantung pacunya Mengandalkan mesin Tiga silinder Berkapasitas 660 cc Lengkap Dengan Turbo Charger Konsumsi bahan bakarnya Bervariasi Tergantung tipe Namun yang paling irit Bisa mencapai 29 km per liter Mitsubishi AK-XEV Juga dilengkapi Dengan baterai berdaya 20 kWh Baterai tersebut Mampu Menghasilkan Torsi maksimum Sebesar 195 Nm Dengan sekali Pengecasan penuh AK-XEV Mampu Melaju hingga 180 km Mobil ini juga Dilengkapi Dengan dua port pengisian daya Untuk pengisian daya standar Mobil membutuhkan Waktu Hingga 8 jam Sampai dengan Baterai terisi penuh Sementara Untuk mode pengisian Baterai cepat Mobil membutuhkan Waktu 40 menit Hingga mencapai Kapasitas baterai 80% Tidak hanya Mesin listrik yang kencang Mobil ini juga Dilengkapi Dengan tiga mode berkendara Yaitu Eco Normal Dan Sport Mesin akan mengurangi Tenaga Dari motor Untuk meningkatkan Konsumsi daya Dan untuk Mode normal Sangat optimal Untuk penggunaan Di daerah perkotaan Sementara untuk mode sport Mesin menjadi Lebih responsif Bicara soal harga Mitsubishi EK versi baru Sudah tersedia Di deal-dealer di Jepang All new EK XEV Dibanderol dengan harga Mulai dari 2.358.000 Hingga 2.932.600 Termasuk pajak Konsumsi 10% Yang dimana Jika kita konversikan Ke rupiah Yaitu setara dengan 176.400.000 Sampai 338.000.000 Di Jepang Mobil listrik Mungil ini Mendapatkan subsidi Dan Bagi pelanggan Yang menerima subsidi 50.000 Harga mobil ini Menjadi Mulai dari 1.388.000 Sudah termasuk Pancang konsumsi 10% Atau setara Jika dirupiahkan 213.000.000 Di beberapa daerah Subsidi dari Pemerintah daerah juga Dapat digunakan Sehingga Harga tersebut Menjadi lebih terjangkau Wah Kalau masuk Indonesia Pasti bakal keren banget ya Bisa melibas Wuling Revy Sepertinya Terima kasih telah menonton! Oke Jadi itu adalah Info update Untuk model Spesifikasi Dan harga BCBC EKX EV Oke Masih baik yang menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Di jago juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax